Bagaimana dengan permasalahan mu'amalah Ibu? Nah ini penting ya untuk dipahami Saya akan memberikan satu contoh saja misalnya isu tentang pernikahan Jadi ada banyak persepsi dan asumsi yang keliru di masyarakat Misalnya ya bagaimana penyandang disabilitas kok menikah gitu ya misalnya Terus bagaimana nanti kalau mereka berumah tangga Apakah mereka bisa menjadi orang tua dan sebagainya Di dalam Islam saya ingin menyampaikan gitu ya dalam perspektif fikih Fikih manapun gitu ya mbak Itu menjadi disabilitas itu atau memiliki disabilitas itu bukan hambatan ya untuk menikah Bukan hambatan untuk menerima waris dan sebagainya Tetapi realitasnya tadi masih banyak apa ya anggapan bahwa mereka itu tidak berhak untuk menikah Karena ya tadi permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi Mereka menganggap masyarakat masih menganggap bahwa Kalau defable menikah nanti bagaimana mereka mengurus rumah tangga Mereka punya anak Belum lagi isu tentang jangan-jangan anaknya juga akan menjadi defable Mereka punya anaknya juga akan menjadi defable